Sebuah pembekas Perang Dunia II milik Amerika Serikat meledak di Bandara Miyazaki, Jepang pada Rabu 2 Oktober 2024. Berdasarkan laporan Kyodo News, landasan pacu bandara tersebut ditutup usai ledakan yang terjadi di taxiway atau jalur penghubung antara landasan pacu dan area parkir pesawat. Sebelumnya, tim penjinak bom dari pasukan bela diri darat Jepang dikerahkan ke lokasi dan menemukan penyebab ledakan tersebut adalah sebuah bom milik Amerika Serikat yang diduga dari era Perang Dunia II yang terkubur di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kementerian Transportasi Jepang menyebut Bandara Miyazaki menutup landasannya. Usai ledakan tersebut memicu lubang selebar 7 meter dengan kedalaman 1 meter di tengah taxiway yang ada di sebelah landasan. Akibat dari ledakan tersebut, lebih dari 80 penerbangan terpaksa dibatalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!